Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi teman-teman di channel ini Dan selamat datang untuk teman-teman yang baru saja Menemukan channel ini dan selamat bergabung Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe-nya Dan loncengnya agar selalu update tentang video terbaru dari saya Di video kali ini kita akan review channel Limbata Mangap-Mangap ya Dan hasil pancingan teman-teman Channel Limbata hasil pancingan yang sudah Mangap-Mangap itu jarang sekali ya Karena channel Limbata gak semua bisa Mangap-Mangap ya menurut saya Karena ya karakter ikan Limbata itu berbeda-beda Ada yang mudah settle dan ada yang sampai berbulan-bulan itu tetap mager Di awal-awal video ini saya baru saja beli channel Limbata hasil pancingan yang Mangap-Mangap Di owner sebelumnya ini sudah dipelihara sekitar kurang lebih tiga mingguannya Dari hasil pancingan teman-teman Yang mancing itu bojil-bocil Ada 10 ekor dan dibeli sama teman saya Dari 10 ekor ikan itu Sisa satu ikan ini yang diprogress Lainnya itu dijual atau dikembalikan ke alam lagi Karena disortir ya Balik lagi karena gak semua ikan Limbata itu Bagus mentalnya dan bagus juga untuk diprogress Dari 10 ekor Limbata itu cuma ada satu yang Mangap-Mangap seperti ini Yang awalnya itu memang respon Dibandingkan dengan teman-temannya yang lain Baru masuk tank ataupun baru dapet setelah dipancing Ikan ini sudah responnya Contohnya ya Respon pakan itu paling awal-awal Yang bisa kalian ketahui Ikan itu bisa diprogress Mental atau tidak Karena kalau gak respon pakan Ikan kalian susah untuk dibikin galak ya Banyak yang berkomentar Bang ikan saya kok gak galak-galak Bang ikan saya kok gak respon Tangan gak mau flaring tangan lah Balik lagi ya Gak semua ikan itu sama teman-teman Cara progresannya Maka dari itu Yang paling utama adalah Kita harus bikin si ikan itu Respon pakan dulu Kalau sudah respon pakan Baru kita latih mental pelan-pelan Ini tadi saya gunakan pakannya itu Menggunakan udang kering Yellow Udang Kering yellow Sama pelet QQ Pelet QQ Untuk janamaru Itu kan pigment kuning ya Saya ngarahnya itu ke limbata ini Untuk ngarah ke warna kuning Seperti mulutnya itu Jadi bibirnya itu lebih kuning Jadi kayak yellow lips ya Limbata yellow lips gitu Dan Memang agak kuning di rimnya ini Setelah menggunakan udang warna kuning Sama pelet QQ Yang untuk janamaru itu Agak samar-samar kuning Tapi tetap Masuknya ke oran Jadi untuk melatih mentalnya Di tempat teman saya sebelumnya itu ya Sana ini Dimasukkan ke wadah yang kecil Jadi price ukurannya Ini kan ukuran 98 lah 89 cm Dan dimasukkan wadah Ukuran 30 cm Jadi Price ya Enggak terlalu lebar Jadi untuk melatih mentalnya itu Lebih mudah teman-teman Mudah Karena deket ya Enggak terlalu jauh jaraknya Nah Ini sudah mangap-mangap Sudah Bagus lah ya Untuk cana limbata Ukuran 89 cm Dan warnanya sudah seperti ini Hasil alam ya Hasil pancingan Lumayan lah ya Bagus Dan ini saya Dapet beli ya Seperti di awal video tadi Hasil COD dengan teman saya Untuk sekelas cana limbata Yang hidupnya di Alam liar Tanpa kita progres Menggunakan pelet Ataupun pigment-pigment warna Dan Lain-lain Murni dari alam Dan sudah seperti ini Sudah mantap ya Sudah mantap sekali Dan ini Bukti dari alam Yaitu Tadi Di bagian pipi Ada Bekas lubang-lubangnya ini Kayaknya luka ya Luka dan Semakin lebar itu Nah itu yang putih-putih itu Adalah Kayak luka-luka Lebar Jadi itu Kayak Lubang-lubang Gak tau apa sih ya Nah Untuk teman-teman yang Pengen cari cana limbata Nanti saya akan tunjukkan Video Habitat cana limbata Di Alam liar itu Seperti apa Nah kebetulan Kemarin saya Pernah cari Di area-area Seperti itu Dan Memang bener ada Cana limbatanya Oke teman-teman Jadi Seperti ini Penampakannya Di tempat-tempat Seperti ini Cana limbata itu Bisa kalian temukannya Tips Untuk kalian yang Pengen cari Cana limbata Sebaiknya itu Malam hari Kalau malam hari Kalian tinggal Bawa senter aja Kalian ngobor tuh Kalian senter di Sekitar sungai-sungai Seperti ini Pasti Akan kalian temukan Cana limbata Nah Khusus untuk teman-teman Yang rumahnya masih Ada area persawahan Ataupun Masih banyak Sungai-sungai Dan Masih banyak Itu Hutan-hutan Yang banyak Genangan airnya Tuh teman-teman Silahkan kalian cek saja Di tempat-tempat Seperti itu Di area persawahan Seperti ini Ditumpukan-tumpukan Sampah-sampah Seperti ini pun Nah Seperti disini Teman-teman Ada cana limbatannya Tetapi ya Memang gak kelihatan Ya Kalau gak Langsung kita pancing Itu gak kelihatan Karena Cana limbata itu Masuknya ke dalam Lubang-lubang Di dalam Lubang-lubang tanah Di Selah-selah batu Dan juga Nah Seperti ini Di bawah Pohon pisang-pisang Seperti ini Kalau kalian Ada tempat-tempat Seperti ini Silahkan kalian Coba mancing Di tempat-tempat Seperti ini Dijamin Pasti ada Cana limbatannya Selamat mencoba Untuk teman-teman Yang penasaran Dengan Habitat Cana limbata Atau penasaran Pengen cari limbata Langsung Silahkan Cari saja Di tempat-tempat Yang sudah saya Rekomendasikan Di dalam video ini Mungkin sekian dulu Video yang bisa saya Bagikan Semoga bisa Menghibur Ataupun Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Next video kita bisa Sharing-sharing lagi Dan bisa berjumpa lagi Kita bahas apa Silahkan komentar-komentar saja Di kolom komentar Terima kasih untuk Teman-teman yang sudah Menonton Sampai habis Akhir kata saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton